Pemerintah Kabupaten Bangka akan memberikan bantuan hukum terhadap Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Bangka yang terkait kasus dugaan tidak pidana korupsi cetak sawah pada tahun 2016 lalu. Pasca penetapan tersangka terhadap kemas arfani Kepala Dinas Pertanian dan Pertanakan Kabupaten Bangka oleh Kejaksaan Tinggi Bangka Blitung, Pemerintah Kabupaten Bangka akan memberikan bantuan hukum kepada kemas arfani. Dalam kasus ini, kemas arfani diduga terlibat tindak pidana korupsi cetak sawah tahun 2016 dengan anggaran APBN tahun 2016 senilai Rp35.200.000.000 lebih. Dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut, kemas arfani selaku penanggung jawab di Kabupaten Bangka di mana pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan pihak Direkturat Zeni TNI AD dan Kodam. Pemerintah Kabupaten Bangka akan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan tinggi Bangka Blitung. Kalau menyangkut masalah korupsi ya, masalah apa-apa, serasa kita ikuti ajalah APH ya. Bapak pendagang hukum, saya sedang berjalan ini. Tentu karena beliau ini salah satu kepala dinas yang berprestasi dan sangat banyak yang menonjol. Di samping juga dari kawan-kawan lain juga banyak berprestasi dan beliau ini mencinta tahu cukup banyak. Jadi tentu pemerintah daerah tidak tinggal diam, kita akan membantu ya. Membantu sesuai prosedur yang ada, serasa. Kedua tentu nanti dengan penasaran hukumnya kita tetap ada koordinasi gitu. Tapi kalau masalah perkaranya saya tidak bisa komentar itu domainnya APH pendekat hukum. Tentu kita membantu beliau lah, karena beliau juga ingin Pemda membantunya dalam mahal cek lapangan dan lain-lain. Itu serasa. Sementara itu, Kemas Arfani mengaku bingung dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi cetak sawah tahun 2016. Dirinya mengaku tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Blitung, Endang Kurniawan, AINews melaporkan. Kemudian Antiriu.